Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jadi, aku hari ini beli handphone Ebon 2 ya. Ini 128GB, harganya cukup Rp 9.500.000. Nah, kok bisa mas? Oke, jadi di Korea itu ada yang namanya pasar untuk, atau marketplace ya. Itu namanya tanggal market. Itu kaya-kaya Shopee dan Tokopedia. Itu sistemnya COD. Kalau lebih banyak itu lebih banyak, dia kaya itu COD. Dan COD itu lebih aman. Nah, hari ini aku cari-cari handphone kan tadi di tanggal market. Aku dapetlah handphone ini. Ebon 12. Ini bukan yang Pro ya, ini iPhone 12 yang biasa. 128GB. Harga yang ditawarkan di market. Itu adalah sekitar Rp 7.750.000. Itu berarti sekitar Rp 9.500.000. Nah, aku tawar tadi dapet sekitar Rp 9.100.000. Berarti sekitar katakanlah Rp 9.000.000 lah ya. Dapet sekitar Rp 9.000.000. Nah, ini heran ya. Ini baterainya masih bagus. Mana baterainya? Ini kesehatan baterainya masih bagus banget, sahabat semuanya. Kelihatan nggak? Ini masih udah tuh, kelihatan. 100% ya. Ini baterainya masih bagus. Jadi, di Korea itu ada yang namanya... Jadi, market belas tanggal market ini adalah tempat jual beli untuk teman-teman misalnya nyari barang. Ini barang yang second ya. Teman-teman nyari barang di situ. Misalnya lagi kepengen nyari handphone, iPhone 11 Pro atau 12 Pro Mac dan sebagainya. Nah, harganya itu cukup jauh dan selisih counter di asli itu jauh-jauh banget. Karena ini langsung dari user atau orang ke orang. Langsung dari orang-orang, jadi harganya cukup murah. Sama kayak laptop ini. Ini laptop ini, harga barunya. Ini Korea ini, harga barunya kalau di counter cukup lumayan ya. Nah, kalau orang Korea, kalau di tanggal market itu ada, jadi cukup murah. Jadi, sekitar dapat Rp 4.000.000.000 udah bagus. Kalau I5 dan Rp 3.000.000 udah bagus. Kayak handphone ini, aku pagi ini baru jauh dia. Aku mau ngertakan, tapi agak suka juga. Orang Korea yang tadi tidak mau. Aku menghargai banget, orang Korea itu memang privasi banget ya. Jadi, harus izin dulu, tapi dia nggak mau di itu. Jadi, aku bikin langsung videonya karena barangnya udah nyampe. Oke, hari ini, ini sekitar berapa, mas? Ini kita Rp 9.100.000. iPhone 12. Bukan yang Pro ya, bukan yang Mi. Ini iPhone yang biasa. iPhone 12 yang 128GB. Nah, jadi caranya bagaimana sih, mas? Oke, jadi aplikasinya itu ada. Aku karena dia kasih tutorialnya. Jadi, di tengah-tengah itu adalah, di situ ada beberapa secara barang. Misalnya teman-teman mau nyari handphone, iPhone aja ya. Oke, aku tadi nyari iPhone. Hari ini, misalnya lokasi di Degu. Lokasi di Degu. Jadi, nanti akan direkomendasikan yang terdekat dari lokasi sahabat semuanya masing-masing. Nah, terus di situ nanti di chat ya. Kan udah ketemu di ponselnya. Habis itu di chat. Ditanya, Annyeonghaseyo, teman-nyeonghaseyo. Barangnya masih adakah? Cipum issemida. Setelah itu, ditanya harganya. Harganya sekian. Habis itu, kalau udah oke, udah deal. Langsung aja ketemu. Saja ini, otaknya. Oh, ne, urinan. Mana menikah. Mana gosip. Nika, mana nge, nge, mana gosip semenita. Saya ingin bertemu. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu, habis itu nanti komunikasi cip-cat, cip-cat. Barangnya masih bagus. Sesuai, kan di situ ada keterangan resminya. Nah, setelah itu, ketemu langsung. Jadi, misalnya, aku di sini jadi ketemu. Dimana nanti rekomendasi berdua-berdua. Nah, setelah itu, setelah ketemu. Udah deh. C-udah. Jadi, jadi. Nanti lihat barangnya. Barangnya sesuai dengan apa yang digambar. Setelah itu. Setelah itu langsung bayar. Dan udah habis itu pulang. Selesai. Nah, tangan namanya, namanya adalah tangan market ya. Tangan market. Di situ adalah murah banget. Cari apa aja murah. Sepeda, laptop, lampu, mainan. Pokoknya, harganya murah banget. Harganya itu langsung dari penjualnya langsung ya. Jadi, kayak aku jual HP langsung. Jadi, nanti agak cip-cip masuk. Habis itu langsung ketemu C-udah. Dan hasilnya selesai. Nah, banyak juga bukan. Apakah hanya handphone, mas? Enggak. Semuanya mencakup dari kebutuhan. Misalnya, peralatan dapur, pakaian, sepatu, barang-barang branded pun ada semua. Dari mulai speaker karma Herman Kadon, terus JBL lah. Terus, misalnya beli kayak sejenis camtangan. Dari mulai Alexander District. Apa namanya? Gucci. Pokoknya, barang-barang yang bermain itu ada semua. Jadi, jadi level tinggi. Dari harga ratusan juta sampai harga puluhan ribu itu pun ada. Bahkan ada ini payung. Ini payung ini. Ini dijual di Korea ini sekitar 10 ribu. Ada yang jual 20 ribu juga. Jadi, di tanggan market itu memang dijualnya itu relatif murah. Itu bisa tawar-menawar ya. Oke, tawar-menawar. Ini yang hari ini beruntung banget. Ini dapat iPhone 12 Pro ya. iPhone 12 Pro. Eh, bukan Pro. Mohon maaf. Ini iPhone biasa 12. Ini cukup kecil. Ini 128GB. Ini tadi aku beli sekitar 9 jutaan lah ya. 9 juta seratus. Nah, itu cukup murah ya. Kalau di Korea cukup murah. Ini nanti kalau... Ini bisa dipakai di Indonesia nggak mas? Ini kalau di Indonesia nggak bisa dipakai. Jadi, daftar MED dulu sekitar 800 ribu. Nanti udah bisa dipakai di Indonesia di rumah. Ini baterainya masih bagus. Ini tak tanya sih kenapa dijual, Pak. Jadi, katanya ini istrinya mau ganti HP. Eh, orangnya mau ganti handphone lagi. Karena nggak suka iPhone. Jadi, baterainya masih bagus. Seratus ya. Ini keren banget. Oke, jadi informasinya ini aja. Jadi, untuk teman-teman yang ingin belanja barang-barang yang branded. Atau yang harga yang murah. Misalnya, malas ini ke mana? Ke pasar karena ada COVID. Jadi, tidak usah. Tinggal belanja dari tangan market. Ini harganya cukup murah. Ebon 12. Ini yang kau dapat Ebon 12. Harga sekitar 9 juta rupiah. 9 juta. 9 juta seratus. Ini masih bagus. Ini baru dipakai 2 hari. Ini masih mulus banget ini. Masih mulus banget. Belum ada lacat-lacatnya. Semuanya lengkap. Bukunya lengkap. Dos bukunya ada. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya. Ini informasi aja. Jadi, ingin belanja di belanja online yang murah. Bisa beli di tangan market. Kayak gitu. Memang harganya jauh. Dan yang di konten itu jauh. Karena ini langsung dari orangnya. Oke, saya dari Degu Kura Selatan. Informasi semoga membantu. Salam dari Degu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.